Apaan lu dokter penjara padahal dokter berantem coy Lu palah bully-bully goblok lu jadinya gitu Waaaah Tir kenapa image lu di sosial media Kalo orang belum kenal ya Bawel tuh Bacot tuh Kenapa lu ngebuild image lu Menjadi orang yang mudah Di hating sama orang Itu sebenernya Gimana ya Kayak lu bisa tuh capture konfrontasi lu terhadap haters lu Banyak tuh ko Di hunt down sama dia Kenapa tuh bahkan lu sampe Kita buka hukum nih Itu yang terakhir tuh Padahal itu umurnya 11 paling tuh ko Kenapa tuh lu ngebungkus image lu Menjadi Tirta yang Bawel Gue ngomong pake bahasa Jakarta Gak apa-apa terserah Tapi mungkin sedang 2 gelas Ini cukup jadinya lebih keluar Ini kolan Inti sari Jadi kalo Al mulanya sih di image Bacot tuh sebenernya udah Nyengkental lu dari SMA Dari SMA Kebetulan gue SMA tuh di solo di Yurusulin Ya dalam Yurusulin Itu al mulanya gue emang Suka Konfrontasi Framing kalo orang bilang Karena disitu gue kebiasaan menjadi orang yang arogan Jujur itu ke minus gue sih Itu keunggulan sekaligus minus gue Bacot tuh minus sekaligus keunggulan Bian di Facebook kayak gitu Iya Nyerah Gue fansif jujur Gue fansif Tapi lo akuin nih Gue akuin Jadi bacot atau omongan tuh adalah Bakat sekaligus minus kelemahan gue Di jaman SMA Jelas Ada abang-abangan kalo gak disapa Kelar gue disini Anak cabar gue Jadi awal mulai itu Gue di SMA jujur ngerasa arogan Dari SD sampe SMA tuh Gue diberi karunia dari Tuhan tuh Akademis yang lumayan cemerlang Jadi kearganan itu Backingnya yang akademisnya Iya gue jujur kayak gitu Gue tuh anak tunggal Wah sama dong Alak tunggal Lo anak tunggal Iya Sama kan lo jelasin lagi Tapi lebih tua Dan gue dilepas orang tua tuh sejak kelas 3 Jadi orang tua gue tuh sibuk Kerja sendiri Gue dilepas dan disitu gue kenal orang-orang banyak Yang justru Di Solo itu kan jujur Ada kayak misal Kalau lo Chinese atau Tiongwa Ya lo temenan sama si itu doang Tapi karena gue tinggal di kampung Di Baturan lah Terus ada Terus karena tiba-tiba juga Orang tua ninggal gue Sering Akhirnya gue lebih ngobrol sama mereka Dan diterun arah dari situ Gue jadi lebih seneng Kayak lebih seneng vokal Sering ngobrol ngarahin atau apalah Terus Karena anak tunggal biasanya harus perhatian Ya harus perhatian emang Karena kan gue gak diperhatiin tuh Terus akhirnya ketika Ketika akademis Ternyata gue dikaruniai bakat Kalau gue itu gak belajar Gue tetep dapet nilai itu selalu Kalau A9 10 Bagus Natural berarti Natural Natural Dan itu ngebuat gue Bukan semakin humble Makin begini Makin begitu Karena SD Gue demen nih Jurur gue akuin tuh Gue rogan banget Kalau teman-teman SD SMP ada yang nonton Pasti tau emang Si Tirta Gue dipanggil hoodie dulu Si Tirta tuh Kalau bocah emang Belagunya setangah mati Emang karena Dan gak bisa dilawan Karena mau gimana lu Gue gak belajar emang dapet segitu Gue SD SMP SMA tuh beasiswa Terus ketika Ketika SMA Gue Arogan tuh masih puncak Begitu gue masuk kampus Aroganan itu Tambah semakin puncak Semakin puncak Dan gue tuh diterima di 4 PTN Perkuatan tinggi negeri Iya UDIP OGM ITP 4 FK 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 Teknik Berarti otomatis Itu sepat IPA dong IPA 1 Kenapa kan Bandung aja tuh Gue Bandung pada waktu itu Gak tau kenapa P nya Oh Bandung 4 ya Iya Si bokap yang kerasa Lu kalo Bandung Kayaknya lu berantem terus Karena emang gue di SMA Keras 2 Gue Dua berantem juga Iya dua berantem Tapi emang kayak gitu Akademiknya Gue sempet mau di DO kan Cuman perca hitam di atas putih DO gue dicabut Scores gue dicabut Asalkan gue mau wakilnya Oleh pihak di biologi Gila Berarti lu kayak Toko-toko di film Jepang tuh Pinter Jago berantem Kayaknya banyak kan nih Ya gitu Ya di SMA kayak gitu Kalo sendiri kan SMA Ursuline Sekali berantem Kalo temen-temen yang pernah di Yasen Ursuline lu berantem Lu pasti scores SP1 SP2 nya DO SP3 bisa ditulis Berantem bisa gak diterima Mana-mana Nah itu ngebuat gue main vokal Cuman vokalnya tuh Karah negatif Haras orang Oke Jadi kalo di kampus Kalo misal Kampus gue masih Semester 1 A tuh Ada orang tanya Geblek lu kayak gini aja gak bisa Nah itu Tapi akhirnya Sama ada satu momen Bad attitude gue itu Ngebuat gue Ketika gue ngelawan ASDOS Itu ditolak 3 kali Berturutur tahap paling akhir Padahal ujian gue nomor 1 terus Jadi di seleksi itu nomor 1 gue Ujian gue masih inget Ujian Anatomy Assisi dosen gue nomor 1 Oh ini udah masuk ke dokteran Masuk ke dokteran Udah nomor 1 Ini yang change ya Kenapa gue harap membranding gue gitu Historia kan gue arogan Iya Arogan vokal Jadi baca otom suka haras orang Iya Suka cari keributan emang Di FK tuh Duduk paling laut Suka cari keributan Dipanggil Jangan kayak gitu Dokter attitude kayak gitu Jadi kalo orang lain bilang dokter Satu-satunya harus celana kain Gue pake denim Oke Baju dimasukin Kenapa kok gue bilang Wah lu culun lu mas dokter Iya tapi Baju dikeluarin Itu baju dimasukin aja tuh Udah harus peraturan Ngomong harus sopan gitu Dan itu akhirnya Begitu gue ngelamar asisten dosen Di tahap paling akhir Gue ditolak karena bad attitude Dan itu gak sekali Tiga kali Dan itu kayak ngebuat kayak Lu mulai berasa tuh Wah itu kayak Wah hancur nih Terus gue Gue usaha pada waktu itu 19 tahun gue usaha Semester 3 Usaha gue hancur Gara-gara gue sering berantem sama customer Tau biyo Berantem-berantem Jadi kayak customer Nah beat and run Gue maki-maki Blow up di kaskus Itu Masih kaskus Masih kaskus Wah itu masih Waduh kayak gini banget kan FB gue blow up Sering di twitter Ceramain orang Itu akhirnya ngebuat Dan gue jadi turun Dan akhirnya disitu kayak Bokak nasehatin gue Suruh pulangin gue Bangrut tuh gue Terus akhirnya disini bilang Dia bilang Dia bilang pake bahasa jawa Nek cangkep manurahnya ditoto Kok gak gawai kuburanku di wei Jadi kalau gawai kuburanku sendiri Jadi dia bilang Kalau Kalau umu mulutmu tuh gak bisa dijaga Kamu akan menggali kuburanku di wei Kamu punya mulut tuh Bagus dan tempermu gak bisa dikontrol Kalau kamu emang kayak gitu Buatlah mulutmu tuh buat kebaikan Oke Nah akhirnya di instagram lah lah Lahir Lahir instagram Nah gue liat tuh semua followernya banyak Itu tuh pencitraannya positif Supaya mereka dapat endorse Jadi fakta bener Oh jadi lu menurut mereka Mereka gak real tuh Gak real itu Gak real Lu gak suka tuh Gue gak suka kayak gitu Gue gak suka real Menarik 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 Jadi orang tuh bilang kayak Kalo Ketika gue disini pertama kali ketemu Agit Boles Emang si Agit aja bilang Ini jawil soto ini anjing Ini dateng-dateng bacot gak enak Itu tau berapa tuh Din 2014 Itu si Agit sama Rakop Yang nolong gue di blok M Supaya dapet ruko Oke Agit pun bilang emang Bacot gue gak bisa di kontrol emang Hehehe Masa Jawa lagi Udah ini guala-gual aja Masih bedok Nah terus Chancenya itu Gue mikir ketika di instagram itu Gue sering live Awal mula tuh gara-gara Ngebluah penipu Temen gue bayi ketipu Gue brush di isv live Kata-katain Eh ketangge Salah follower Gitu terus Akhirnya orang Tirta itu depolektor Ada penipu lapor aja dia Gitu Nah akhirnya gue mikir nih Kalo Semua orang gue liat Itu lu belum usah sepatu belum tuh? Sudah susahkan 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 ada titip jualnya belum Titip jualnya masih biasa lah Story-story biasa Terus disitu Gue liat Orang tuh sekarang kalo punya follower banyak Mereka tuh tampil shock positif Supaya mereka itu dapet traffic Supaya mereka dapet endorsean And then mereka gak dapet tanggung jawaban ke follower Ya Harus ada seseorang yang kayak Orang muslim bilang Umar bin Hoto Ganas kan Ganas Gue juju ngualah Umur 21 tahun Alhamdulillah Nah itu Dan Bukan berarti agama itu Jadi gue belajar toleransinya baik banget Nah disitu gue belajar Ini kalo gue kayak gini terus Gue harus ganas nih Gitu Kalo gak Follower gue gak akan terdidik Hanya pencitraan doang di medsos Tapi realitanya Lu eksis di medsos Tapi lu realita gak 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 kemana-mana Cuma diem di hape gitu Ada gak selebgram Yang bisa lu sebut namanya Hahaha Makan dulu Anjir masa Sebut Makan dulu siomai Anjir lah Gue jujur dulu Wah ini local plat Nah ini local plat sesungguhnya men Tengkaling-tengkaling siomai Enak dulu kalo mau gratisnya ke sini Nah abang-abang disitu Gue mikir nih Kalo gue ngebranding diri gue positif Lagi Pencitraan OOT dengan konsep Gue ngebranding endorse Gue gak ada beda sama mereka Banyak tuh ya Banyak kayak gitu Dan itu gak Banyak Dan itu dibahas sama salah satu instagram Panutan gue Youtuber si EZ Content Creator dia EZ Dari mana tuh? Fang Yance Fang Yance tuh kemarin Yang buat WTF Indonesia Terus akhirnya dia kemarin Kerja sama Netflix Dia buat influencer tuh Hanya memanfaatkan follower Dengan lewat traffic Dengan pencitraan mereka Supaya lu dapet endorsean Dan lu gak dapet apa-apa Lu hanya dididik untuk mau beli Nah gue tuh pengen Tilta tuh dikenal dengan image Kayak gini Apa adanya Apa adanya Lu kenal gue bacot Ya di depan gue bacot Tapi bacot bercanda Yang lu kenal tuh emang resek orangnya Oke Tapi resek gue kan Belar-belar kayak Ada orang Bilang kayak Brand lokal kok Mending beli kawet daripada brand lokal Gue gas habis-habisan Ya betul Ngotak dikit dong kalau ini Enggak itu Wah berantung mau fake call Kepancingnya Begitu dia kayak Mancing Cina lu Eh cancer Sarah lu Ayo lu minta maaf lu Kayak gitu Dan itu akhirnya Ngebuat didik follower kayak Kalau mau ngegas orang Jangan pakai fake account Asal lu bener Lu maju aja Selama ini kan orang takut Misalnya ada public figure Membuat kesalahan Mereka negur aja takut Pakai fake account Tapi kalau sekarang Tegur dulu lewat DM DM kelar Gak kelar Blow up Tapi kan lu bener soalnya Ya bener Misalkan ada sekarang Jaman dulu tuh kayak seller pre-order Jadi ada seller sneakers pre-order Ya PO PO Jaman dulu tuh yang ngebuat gua kayak Sampai di bensin tuh adalah Ada seller PO Seller PO ini Ini buka Sneakers murah-murah Gue pernah denger nih kayaknya Murah-murah Tapi Gak sampe-sampe Komplain Begitu komplain Digas Ya kan emang belum sampe Gue tantangan Ini temen-temen gua yang disini Ini bukan urusan gua nih Kalian mau berapa Anak-anak Bandung Betul tidak Ya Lalu terkenal lu Lalu terkenal lu Itu awal titik mula Gue dedekan nih kalo jadi Bacoter Banyak yang gak suka gak sih Karena Tapi kan gua mau beberkan fakta Betul Demi kebaikan Kalo gak semua seller PO kayak gini Hancur nih Betul Gue mikir nih Wah anjir nih kalo seller PO kayak gini Terus Semua orang bakal seller PO Mengumpuk duit Gak sampe tinggal refund Itu sama aja pinjem duit Tapi diputer Ya Ya kalo dikasih bagi hasil Tapi kalo gak dikasih bagi hasil Utang banget aja yang bayar bunga Ini minjem uang PO Gak sampe-sampe tinggal refund aja Gak tau duitnya buat apa Gak minta maaf lah ya 8 bulan 8 bulan Gue gas Engga mengaduk dir Bantuin dikasih Mungkin 4 juta Pada pagi 2 itu bisa Makan anak pilih gue Gue lagi butuh duit Gue gas Udah Wah dia ajing-anjingnya Lu apa sih Lu ikut campur segala Ya itu temen gue men Tapi kan duit lu ikut campur Udah hancur Diya habis tuh Lu bacoter lu ini Masalah selesai saat itu Akhirnya dilipan Sampai ada bilang, udah lah kalau lu ada apa-apa gak usah ngadu tirta, cong orangnya gak enak Udah, gue refund, gue refund, tapi jangan sampai ketirta, gue refund, cong orangnya gak enak, udah Habis itu, semua orang mantengin live gue, hobinya marah-marah Ada orang, nganggep, brand no call kok di risal Ada orang tuh kayak ngantri di jaklot Sering kan, sold out, terus dijual lebih mahal Dibully, gue capture Namanya anak muda, usaha cari duit, lu malah bully-bully, goblok lu, jadi lu gitu Wah, final lagi, gue lak, parah-parah lagi, akhirnya ngenal image Tapi, ya itu satu hal, lu kalau ketemu gue langsung, ya bacotnya bercanda Cuma, apa yang gue lakuin tuh supaya, maksudnya, resiko, biarkan si aktivitas jual-bully dan orang-orang yang soal penceritaan tuh hilang gitu Ya, lu kenal gue padanya emang kayak gitu, vokal, so bacot, keyboard warrior, ketemu juga bacot Keyboard warrior tuh gimana tuh? Keyboard warrior tuh ya, kalau ada fake tone, ya gue balesin terus Lu ngerasain dikali-kali kemarin, gue upload Gue upload terus pernah satu foto sama Jokowi tuh, naik chopper Terus dihujat tuh Jokowi, gue yang baru satu-satu itu Seniman kok lu gas sih Udah ngalah Paling gue di blog Tapi kan follower gue jadi tau Oh ternyata kalo lu berjuang demi keberan gak apa-apa Cuma gue kena batunya Ya itu? Gue kena batunya ke Mohan Ya cerita nih kalau Mohan juga nih sempet ada Jadi kan ada Nge-image di luar tuh Ini kesalahan gue adalah Di Jakarta gue belajar, di Jogja kan gue mikir Wah image bacoter bisa terkenal nih Kayak ada instagramer Bacot Duitnya dari usaha gak ngandelin Endorse pada waktu itu Pet promote doang sama bantuin tim jual Dan emang berjuang untuk Membelah penipu sama orang-orang haters Yang sukanya hate speech Salah pokoknya gue sama yang Hate speech brand lokal Salahnya pada waktu itu gue Gue nonton tuh Gue diajak salah satu tim U.S.S. pada waktu itu Dan judulnya itu goreng Oke Local versus luar plagiarism Itu udah selesai sebenernya Itu viral Sebenernya di dalam isinya itu gak nyamu sama judulnya Clickbait kan Gak nyamu sama judulnya gak ada yang sama sekali Kayak menyebut local luar plagiarism gak ada Memuji-muji kita isinya Cuma judul kadung viral Oke Dan dengan image ku yang bad banget Di kalangan skena yang bacotan Marah Yaudah gue gak bisa Itu balesannya Buar marah buat video tadi Wah itu dua netizen Itu efeknya adalah Sebelumnya kita udah minta maafan Tapi efeknya yang terjadi itu luar biasa parah Netizen gue sama netizen Mohan berantem Itu sampai ada yang mau ketemuan Netizen sama netizen Orangnya aja baik-baikan Jadi pada waktu itu Mohan buat video tadi Dan reaksi Mohan itu wajar Gue mikir pada waktu itu kan sempat temper Ini ngapain sih Mohan sampai ini Padahal ini judulnya aja gak nyambung gitu Cuma setelah gue mikir-mikir Ya wajar Ini topik yang dianggap dengan sifat gue yang bacot Itu menembulkan dua sisi pedang gitu loh Ada yang ngerti Ada yang menganggap ini ya Ini memang framing Cuman pansos Dan akhirnya dibalas sama Mohan dengan kata-kata yang Tandingan viral Netizennya Dokter Tirta Dia bilang Wah pansosnya apaan Emang lu band lokal Bapak peran Netizennya Mohan Apaan lu dokter penjilapan Dokter berantem coy di Youtube Wah gue ini Gue ngomonglah perempuan Gue minta maaf langsung Gue minta maaf kalo emang omonganku salah Emang pada waktu itu gue Gak tau Maksudnya di Jogantar masih 3 bulan Dan gue digoreng oleh judul yang kaya gitu Dan akhirnya si USS Odeh ndel ndel coy Masuknya Masuk aja seru Lokal plat cam emang Namanya Dimcham Dimcham Terus Kata-kata itu Emang itu Waktu yang tentang Mohan tuh Lu nge-disknya Tentang apa Sebenernya gak ada disk Jadi kaya Itu gue ngamang ngangkat kaya Ada brand lokal yang inspirasinya dari luar Itu salah kak Sepatu khususnya Gue ngangkatnya sepatu Board division medium fast Nanti kalo fast nuntut gimana Itu sampe efeknya tuh viral Sampe semua brand spot itu gak berani mirip fans Gara-gara statement yang gue keluarin Dan gue gak tau itu Disitu gue belajar ternyata Omongan gue tuh diikutin sama netizen Terus kok jadi Mohan yang ngerasa diserah? Karena disitu judulnya brand lokal Plagiat atau inspirasi Itu kan sama aja kena semua Ya Mohan punya produk sepatu juga Dan Mohan ada produk sepatu Dan disitulah Mohan bilang Lu tuh ngomong dipikir Tir Kalo lu ngomong A Emang lu baco dengan branding lu Gue ngerti Cuma netizen di sana tuh nganggep Kayak Ya berarti brand lokal yang nilu fans Itu direct Wah di head switch semua Itu efek yang gue gak tira Tapi owner-owner brand lain gak ngerasa? Ngerasa Semuanya itu Sampai gue ditelepon brand Bandung Panutan gue Ditelepon Jakarta Waduh pusing gue Sampai Jogja aja nelfon Tir lu Revisi kayak statement lu yang soal sepatu Sampai akhirnya gue masih Arogan Wah ini kan branding gue Gak mungkin netizen gue gitu Ternyata Sekitar Mohan bilang di video itu Begitu gue cek Bener Setiap ada brand lokal yang mirip fans Itu dulu jajemen netizen gue Dari situlah gue ngerasa Sebenernya si fansnya itu udah copyright Bentuknya udah copyright udah Tapi di luar Di dalam pun udah Cuman kan yang berhak nuntut dia Dan brand lokal itu kan dianggepnya brand kecil gitu loh Gak mungkin lah fans kayak slow banget Nah itu yang gak gue pikirin Gue hanya pikirin idealisme gue bahwa Kalo lu brand lokal ya lu jangan mirip fans Ternyata efeknya itu menjadi luar biasa Setiap netizen tuh meng-hate speech yang gitu Disitu gue kayak refleksi setelah di Tegura ngomongan lewat Youtube dan langsung Dan kan udah case course tuh Minta maaf netizen berantem Gue kayak refleksi 2 hari Bener ternyata bacotan gue tuh diikutin Ya Nah disitu gue kayak mulai ngerim Mulai ngerim sedikit Tapi sebenernya yang lo ucapin juga sebenernya fakta kan Karena yang brand-brand lokal disini yang kita lihat template modelnya ya emang Mirip fans Kalau gak all star fans Dan gue lupa mau mengatakan bahwa Mereka tuh mirip fans Karena emang mereka mampunya itu Mereka gak punya modal Jadi mereka menggoreng sesuatu yang emang laku Setelah punya duit mereka akan membuat sesuatu yang berbeda Iya Itu yang gak gue lapilin dan akhirnya Kadung hate speech Disitu gue mikir Ternyata apa yang gue bacotin tuh diikuti Pastinya Kalau lo banyak Iya Dan impact gue ke follower gue tuh Tidak kayak influencer lain Influencer lain mungkin upload OOTD Lagi di kota mana Travel Keren-keren Mulus kan pahanya Mulus kan kayaknya Gitu-gitu kan Gue bacot apa Muka biasa aja tuh bisa ngikutin mereka Nah terus Dari situlah Teguran Mohan tuh yang buat gue Artinya Refleksi untuk Direm Enggak Enggak semua hal tuh yang gue idealisme harus keluar Sekarang kalo gue mikir Maka itu rasanya gue sekarang jarang insta-live Karena kalo gue insta-live tuh Gue bisa direm Iya Apalagi kalo udah Kepengaruh ini ya Iya Makanya image bacotor tuh kuat Tapi sekarang gue jadi bacotor berilmu Kalau yang gue sharing itu Jadilah bacotor berilmu Jadi sebelum gue nge-share tuh gue mikir dulu Impactnya apa Oke Kalo dulu 2017-2018 gue gak mikir Gue mau bacot apa gue ngomong Gitu Dan ternyata efeknya Efeknya kayak gitu Sekarang gue ngerem dan itu akhirnya Kalo gak ada Gue jujur malah Terima kasih tuh Kalo sama video itu Kalo gak ada video itu yang viral Gue gak akan Down lagi Gue gak akan refleksi Selalu kayak gitu Terus gue bacot terus Ngaceng terus Ngaceng terus Dan akhirnya malah abis itu Gue memang membangun musuh banyak Kayak gitu Dan akhirnya ternyata orang itu justru Yang paling parah adalah Orang itu mau ngerti gue gak berani Karena aku di blast Akhirnya ngatain-ngatain gue di belakang Dan itu kayak membuat musuh Jadi gue kayak Mau kerjasama jadi susah Dan itu akhirnya gue reflect ku Iya Untungnya ada kejadian itu Jadi gue kayak Lebih ngerem Sharing hal positif aja Tiap gue mau share Mikir Positifnya apa ya Negatifnya Oh banyak negatifnya Berarti gue gak Ya udah mau untuk viral Apangnya gak Enggak gue angkat Oke Itu akhirnya gue gak angkat lagi ya Sepatu mirip fans Karena gue mikir ternyata Sampai banyak prajir itu Ngorong gue gara-gara Stepan Mas Tirta itu Orderan itu turun Setelah itu gue revisi Caption Gue dianggap Netizen gue gak terima Wah Mas Tirta kalah Ma Mohan Lu men ini bukan soal kalah menang Gue gak mau lu berantem Dan emang Stepan itu bener Dari sisi idealis Lu mirip fans itu salah Tapi itu fansnya Yang harusnya ngerasa Tapi dari sisi realistis Mereka buat itu Karena mereka dapat duit Supaya mereka bisa Buat sepatu yang lebih better Yaudah gue Kayak gitu Untuk modal pertamanya dulu Bener Dan akhirnya Itu ngebuat gue Image gue bajotter melekat Tapi image gue paling parah Itu emang 2017-2018 19 ini kayak 18 akhir lah Semenjak kejadian yang lokal itu Yang ditegur Mohan sama Kepot Iya Sama Dennis Itu membuat gue kayak Lebih bingung ngerim Ngerim Dulu apapun gue upload Sekarang gue kayak ngerim Impactnya apa gitu Cuman impact Yang ngerasain gue Realitanya kayak gitu Jadi terima kasih Mohan loh Sebenernya Iya sebenernya gue justru Kalau gak ada video itu Gue gak tau nih sekarang Mungkin lebih haro kan Daripada Orang suka framing kalo gue bilang Cuman framingnya di dunia Sandang Pangan Eh Sandang kan Sandang doang Itu sih panjang ya Panjang Gak apa-apa dong Dikat semua Enggak Silahkan tambah Minumannya kalo mau Ya lu mungkin udah Pertanyaan Seribu orang Kenapa sih lu Transisi nih Dari gelar dokter lu Sampai lu jadi Sneakerhead Aduh Itu panjang Cuman disingkat lah Disingkat Pikirnya gitu di kuliah Ternyata 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 faktanya Enggak ada Lu kurang sabar kali Enggak dokter tuh Di era sekarang Adalah Disumpahnya aja Itu tidak boleh Kita kerja tuh demi uang Kalo lu kerja demi uang Terus sama aja Lu ngarepin pasien tuh sakit Terus gimana kok dokter kaya Itu beruntungnya mereka Karena mereka lahir Di era tahun tujuh puluhan Dimana unif tuh digini Oke Terus itu gue mikir nih Waduh ini dilematis nih Kalo gue pengen kaya raya Itu sama aja gue Kerja sama dengan Pabrik obat Ngasih obat yang mahal Paten Padahal ada yang murah Terus kerja di swasta Dan gue hanya mengharapkan money Disitu Semester satu tuh Gue masih inget Gue udah ngerasa nih Kalo gini terus Gue anak tunggal Gue gini terus Gue merugikan orang tua Gue tetep pengen jadi dokter Tapi gimana nih Cara membantu duitnya Akhirnya gue memutuskan Untuk Dagang Dimulai jadi Semester satu gue dagang gorengan pak Gorengan di kampus Cireng Beli-beli gorengan tau goreng Gitu Jadi di kampus tuh gue mikirnya kan Dokter tuh kulah dari jam 7 pagi Sampai jam 3 sore Cuma jeda pas Asal Eh jam 1 juru sama asal Orang tuh malas ngekantin Karena jaranya 400 meter Jadi disitu gue jual tau goreng Lu kok dari rumah? Iya bener lah Jam 4 pagi gue kulah Di jalan magelang namanya Itu 200 rupiah Pas jalan itu Gue jual 1000 Terus temen gue partneran Temen gue gue suruh jual ST Monopoly men Seret kan Gue suruh jual ST 3000 Kalau lu kan Tapi main gorengan ST ST Nah dari modal itu Semua orang dagang tuh gorengan tuh Tapi masih Masih aman Dari situ gue mikir Wah ternyata dagang enak Tapi dagang enak Disitu gue ngerasa masih Manfaatin duit buat Ya save save money lah Buat beli buku Atau apalah Buku pada waktu itu tuh Ga ada elektronik buku Jadi harus beli Buku dokter tuh malah banget Satu buku bisa 100 dollar Waktu itu dollar tuh Masih 9000 Jadi ada yang 10 dollar 100 dollar Terus ada Gue mulai dagang gelang Yang viral Power balance Oh iya shantay tau Gue ada salam tergede itu di Jogja Pemain NB baru pake tuh dulu Iya Terus sampe power balance Ga karen sih itu Itu cuma sugesti Itu ngeboongin aja ya Iya Gue latih akciru maaf ya Buat customer saya Terus dari situ Gue jualin jam mono Jam-jam yang kecil-kecil kayak gini Buat cewek Terus habis itu Gue terjun ke dunia sepatu Sesuatu yang gue suka dari SMA Bangkrut ketipu Gue bangkrut Disitu hancur Lihat gue Disitu hancur Dan akhirnya gue Janji sama orang tua Karena dia bilang bahwa Lu lulus dulu dah S1 dah Sesuai janji lu S1 Gelar dokter lah Habis itu lu mau ngapain bebas Gue S1 Wesket tuh Dokter tuh kalo S1 Harus profesi dulu Kayak akuntan kayak hukum Jadi setelah S1 Kita pendidikan profesi Jadi S1 Alhamdulillah kumlot tuh Sesuai janji kan gue bilang Kumlot tuh? Kumlot 37 IPK lu? Gila gila Terus abis itu gue ditawa Magang dulu kan Harus magang Nah pas koas itu Rotasi klinik Gue jagang lagi Disitu lah gue BU kan Koas apa koas? Praktek 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 pak Dia lawan di luar Jadi Oh lawan di luar Oke Can you speak English little-little ya? Lola 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 Terus akhirnya Disitu gue mikir Ada sepatu bekas gue Sepatu apa tuh? Durden 1 Enggak lah S1 Asli Asli Alhamdulillah dia asli Terus gue mikir ini kalo sepatu bekas dijual Pakenya kan customer Bersih ya Gue cuci lu aja JSMAC Gue masih inget JSMAC pertama gue Beri di skematik Skematik ya Gue cuci lu Cek 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 Terus akhirnya Ternyata banyak ini tip Gue buatlah Jasa di kaskus Jasa cuci JSMAC Gue di twitter Duitnya gue kumpulin Dari kos 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 Gue diecek-ecek gitu Jaman itu Gue diecek-ecek Bilang Wah dokter Jari itu gak cuci sepatu Gue dim aja Karena mereka gak tau Gue biayai kuliah gue itu dari itu Jadi kayak Nyokap gue ngasih duit Itu gue tabung terus Gue tabung Gue hidup dari cuci sepatu itu Sampai akhirnya gue Pokoknya jaga IGD Semalamnya gue cuci sepatu Gitu Terus akhirnya Sampai akhirnya gue nabung-nabung Nabung-nabung Lulus gue Sumpah dokter Disitu gue bilang Gue sumpah dokter Dan akhirnya Kebelilah ruko satu Dari cuci sepatu itu Alhamdulillah Ngember Ngember Dini ngember loh Dini ngember di kosan Ini 2000 berapa nih? 13 Dan akhirnya disitulah gue Sendiri Terus gue mikir Ini peluang gede Terus orang lain enak Temen-temen gue tuh jujur Kalau yang dokter Jujur gue akui Berada parah Ada yang anaknya dokter Ada yang pejabat Ada yang pengusaha Jadi mereka tinggal Mau spesialis pun Nggak usah kerja Tinggal di biaya orang tuanya Gue nggak bisa kayak gitu Gue akhirnya memutuskan untuk Dua kerjaan Dokter dan pengusaha Awal mulai gue kira kuat Fisik kuat kuat Masih kuat Nabung 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 Nggak ada waktu buat diri sendiri Hari ini gue sakit-sakitan tuh Gue rasa sakit-sakitan Tipes 4 kali setahun Tipes gue pernah DB sekali Sembuh DB dua minggu Dua bulan Kena lagi tipes Kena lagi Akhirnya sakit-sakitan Disitu gue akhirnya milih untuk Wah ini anak buah gue udah seratusan tuh Udah ada toko Ini kalo gue kayak gini terus Rempah nih fisik Gue harus milih nih Yaudah gue gede susen care dulu Paling nggak sampai susen care tuh stabil Duit udah ada Anak buah gue udah bisa Survive Udah bisa gede lah Apalagi nggak regular lah At least ketika besok gue Dia dapet duit regular dari sini Dapet makan Dan akhirnya Begitu lu makan Gue bisa lanjutin untuk Entah specialist S2 Jadi kayak gitu Jadi di posisi ini Gue vakum dulu Karena fisiknya nggak kuat Jadi ada ibarat kuat Lu mau cari duit sebaik apapun Itu sebenernya bisa Iya kan Cuma kalo lu nggak bisa nikmatin Buat apa Wujud-wujudnya kalo lu sakit Cancer gitu Stroke Ada 5 penyakit yang di Kayak kalo ke dokter 5 penyakit yang paling sering Di alami oleh anak muda yang kerjanya Kayak kita Hati itu Sangat hati Malem Mikir terus gitu Itu kerjanya kalo di masa muda Itu pasti kena penyakitnya Kalo nggak stroke Jantung Tekanan diri Tanda tinggi Cancer Trus Apopetus Semua berubah lifestyle Gue mikir ini penyakit mahal semua Penyakit tuh mahal yang Yang sekali ke ICU aja puluhan juta Gue mikir kalo gue kasih duit Cari duit banyak-banyak ke dokter Spesialis seorang bawa lancar Buat apa kalo gue sakit Karena gue mikir yaudahlah gue korban Paling gue dihujat Wah lu kuliah tinggi-tinggi jadi pengusaha Bodo amat Ada saatnya gue akan nabung Dan gue sekolah lagi Sampai semua toko tuh settle Udah gak ada masalah baru Itu sejarahnya Dan akhirnya Gue memutuskan tahun ini Gue S2 Di Jakarta Pengenya Jakarta Pengenya UBI Jadi gue mikir Tapi gue gak bisa spesialis Fisik gue gak kuat Tahun 2019 Jadi gue udah tiga kali Kena tipes Jadi kalo gue naikkan spesialis Tewas nanti gue Kamu kan seorang pria-pria Wampung udah oriental Tewas ketika kerja Nyi gak mau gue Akhirnya gue mikir Ya udah lah Gue nurunin idealis Gue gak bisa spesialis lah Tapi gue memperkerjakan Orang anak spesialis Jadi mau gak mau gue Kuliah di bidang manajemennya Kesehatan Kedokteran Kayak gitu gue mikir Tapi karena kan ilmu Sulit banget ya kalo udah Kuliah dokter Gak dipake juga lupa kan Dan gue kan konotasinya Apa yang gue dapet dari komunitas Gue kan jujur Sukses kayak gini Orang bilang sukses ya Gue berada di posisi ini kan Karena follower dan temen-temen Ya gue harus give you back Gimana caranya Gue bagi ilmu lagi Dengan cara Gue belajar lagi At least ya Aku bisa buat klinik Disiap susah yang care Itu goalnya Jadi ya ketika gue ntar tua Udah mau apa yang Udah berbuat Baik buat ini lah Betul 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 Soalnya kalo kaya doang Gak cukup Gak dipaham hati soalnya Itu akhirnya gue mikir Kaya pusing juga kan Iya makanya Makanya duit itu Gak tambah duit Gak baginya emang Akhirnya gue mikir Usaha dulu dah Usaha lu ada berapa situ Susah yang kaya 12 12 12 12 Tapi yang menarik Usaha copy sama Apa Anaknya Pak D Waduh Aku coba ceritain dong Jadi kalo gue tuh Punya usaha Sebenernya Ketemunya tuh simple Yang namanya orang Ini intinya Lu harus ramah dengan setiap orang Jadi makanya tuh alesan Kalo admin Susan Gara itu masih gue sendiri yang handle Admin komunen Masih gue Admin Instagram gue Dan setiap DM Cipeng Itu gue baris Oke Jadi makanya gue Ratihan sibuk HP itu Karena gue gak tega Tidak ngomong-ngomong Nah suatu ketiga Itu ada akun Fact account Menjawabin gue Pengen event stop Simbolnya Fact account Salah satu toko politik Oke Tapi bukan itu Ini apaan sih Alay banget Gue bales aja Suruh COD Ternyata pas COD Suruhnya Langsung tuh Wah ini Mas Gibran Nah disitu Mas Gibran Mas Gibran itu jujur Bukan sebagai partner langsung gue Tapi dia mentor Jadi disitu Dia juga Lu problemnya apa sih Gue tanya gue pengen brand lokal ini 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 Oh iya udah Terangin body vision Gue terangin Nah Project Ya akhirnya Nah Project dipake Pak Jokowi Gue terangin jaket IU Denim Ya akhirnya jaket IU Denim nya Dipake juga Pak Jokowi Terus akhirnya gue tanya Mas Dina punya problem apa Aku pengen titip jual lu udah capek aku Aku pengen buat aplikasi Dikenalin lah sama teamnya dia Udinus Husan dan kanan kawan Udinus Dianus Santoro Nah disitu gue parteran sama dia Jadi Mas Gibran itu perantara gue Ternyata Mas Gibran gue gak akan Tunggu Udinus Dan Mas Gibran itu hampir banget Dia ngasih linknya kan Udinus itu sebenernya teamnya IT nya dia Aplikasi nya dia Madang namanya Cari kerja Go kerja Tapi dikasih ke gue biar gue bisa Partneran sama mereka Dan habis itu Mas Gibran cuma ngawasi doang Dan gak sincac secara langsung Karena bisnisnya baik banget kan Ya udah kayak gitu Dan seandainya kemaren itu Gue gak ramah sama DM-DM Gak mungkin gue Mungkin lo gak ketemu dia Gak mungkin ketemu dia Dan itu yang bisa gue ketemu Kaesang Juga gitu cerita ya Jadi Kaesang dateng ke event gue Cuma tanya Ada sepatu keren gak Di Solvacation Itu lu belum kenal ya Belum kenal Iya Mas Kaesang ada ada Gua ajak keliling Gua ajak keliling Wah ini keren Inah nih Dia pesen saya sepatu pake Gua gak tau tuh buat siapa Ya udah Gua tinggal Terus ternyata Usut punya usut Dia tanya never to levis Mas Dondi Iya Tiba di gue Dia pake Pak Jokowi Wah anjir udah viral Gua gak ngira itu Ternyata Dari event gue Bersumber Malah kayak gitu Dan ternyata brand lokal jadi Wah Semua orang yang brand luar Baratlah orang yang gak tau Apa sama brand lokal Ikut campur Nah Gua mikir Seandainya saat itu Gua gak ramah sama Mas Kaesang Langsung maju Halo Mas Kaesang Saya ponderin ini Ayo kita ajak keliling Gak mungkin Pak Jokowi Pak Kenah Dan gak mungkin Denim itu ada Itu yang terjadi jadi Ramah lah sama setiap orang Walaupun itu di match house Follower lu yang Jauh-jauh cuma tanya Lu pasti apa kabar ya Kalau lu sempet balesin Tapi kan kadang semua orang yang merasa Followernya udah banyak Gak mungkin balesin Sok sombong Sok artis Follow aku banyak Gak di reply sama dia kadang Gitu Gitu aja Kalau cewek baru dilihat Profilnya Di decline Kalau pola Oh private ya lu ya Wah ini kayak sakit Akses Padahal buddha juga Profilnya Lu cowok Gua mikirnya pada waktu itu Gua tuh bukan artis Artis tuh kayak Lu tampil TV Lu keren Yaudah lu bintang gitu Kayak Raffi Ahmad Gua tuh kebetulan followernya banyak Followernya tuh ditipan Apa yang lu sampaikan lu Akan ikutin mereka Disitu aku mikir Kalo gue cuek Follower gue akan narokkan Kalo gue bales Follower gue akan mikir Wah Harus ngikutin Nah itu kan Itu yang nyerep bagi gue Jadi kalo buat temen-temen yang Selfgram nih Yang followernya banyak Dan lu rasa so artis Itu follower titipan Titipan digital Instagram gak ada Lu keren men Jadi Di real life lu Di real life lu harus Harus struggle juga Iya struggle juga Itu cuma titipan Jadi jangan mentang-mentang lu follower Wah 500k Sejuta Wessie Padahal makanya sendiri Wah gue tahu itu tadi orangnya Sakit gering dimu Sakit gering Usaha nongkrong Gak ada yang nemenin Ya elah itu kan Kalian gak jawab kayak gitu Tanya Follower banyak Wah kegiatan yang banyak Padahal realnya gak ada apa-apa Dan Pertanyaan cuma satu Ketika instagram gak ada Follower lu tiba-tiba gak ada Lu nothing Gitu Makanya Ramalah setiap orang lah Follower titipan Kecuali lu artis sebenernya Kayak Raffi Ahmad Instagram gak ada aja Tetap-tetap Kalian tau Kayak mal loh Tetap-tetap Artis men Gue apa Itu sih yang akhirnya Gue memilih Pengusaha Duit sih Jujur Tapi kalo ditanya Mas kita pengen bareng dokter Pengen Pasti bayang Dan ini pun Posisi nyiapin fisik Takutnya gue Down Drop itu Parah nanti Oh Untuk lanjut ke S2 tadi Ya gue pengennya S2 Gue pengennya bikin klinik di setiap kota Di mana orang gak mau Bisa Berubat Karena sistem BPJS Menurut gue masih kurang Itu yang gue analisa ke Kemaren Kala diskusi dokter Sistem BPJS itu kurang Jadi Ya udah kalo pemerintah gak bisa Gue gerak sendiri Tipenya kayak gitu Dengan duit yang gue punya Semoga aja Diri doi Gue mikir yang penting Belajar dulu lah ilmu Kursi gue favorit Apa nih? All time All time RikySB sih RikySB sama fans Dan gue Suka Ya RikySB tuh Walaupun gue gak bisa ngeket ya Itu sepatu kesukaan gue yang pertama kali Hmm Jadi pada waktu itu Gue searching di kaskus Di kredit Itu suset lo semua Sangkatan lo semua Sang Ya Ditar lima Ditar lima Ditar lima Ditar empat puluh Nah pada waktu itu gue liat tuh Ada satu orang Di Indo Namanya Fahresa Eca Mas Eca Yang gue bilang Dia kerja di tambeng pak ya Dia pake naik S2 Vanilla Ice Nah disitulah gue ngoleksi S2 mulai Hmm Dan sekarang gue gak pake S2 Karena Gak berani pakenya keluar Takut rusak Pasar Pasar lu pasar Itu yang pertama Terus yang kedua Ehm Takut rusak Karena dia tuh rentan cracking Terus yang ketiga soalnya ngeras Terus yang keempat Emang gak nyaman Kalo buat harian Emang harus untuk skate Ya emang itu sepatu skate Emang harus buat skate Ya sayang kalo buat harian Sayang banget Emang enaknya dipacang Akhirnya sekarang gue Itu tetep all time Ya walaupun sehari-hari gue pake Asics, DuBalance Tapi gue jarang buat pake Adidas Karena Gue suka Nike Jadi gak Jordan suka juga Suka Walaupun akhirnya Adidas sempet endorse gue Itu Iya sempet kan Itu epic sih Gak sih Adidas Tapi endorse Adidas Ya maksudnya Cuman bukan berarti gue gak akan boleh Cuman Adidas punya satu Cuman feelnya gak dapet Feelnya gak dapet Ya karena Adidas tuh Kalo gue bilang lebih ke bula ya Puma Puma suka Puma saya tuh Justru itu yang aleh kan Nah itu Tapi Adidas Enak buat jualan Adidas Tapi gue masih belum Feel buat pake Kecuali Adidas Superstar Iya sempeternya Kampus Supeternya gue suka Selain itu kayak Biasalah Tapi gue nganggep semua suka lah Gue bukan kayak saklok Harus jodohin semua Apa yang gue suka gue beli Yang sesuai budget aja Iya bener-bener Gitu sih Kalo di jodohnya sendiri Clothing itu gimana? Wifi banyak tuh kok Ini katanya banyak Clothing doang Ada di Wah Jogja tuh clothingnya Gokil sih Di Jogja tuh Clothingnya Kalo di clothing itu Kalo gak salah ya Gue revisi nih Di dunia clothing itu Ada namanya Class of 99 dulu Para founder-founder Thinkfest Kayak Uncle 347 Scrimos Dan itu Bandung Ketika Class of 99 itu Berjaya di Bandung Jogja ada Itu yang lahir Mas Tebong Star Cross Terus ada mas Emil Terus ada teenager Lalu ada Seven Soul Itu muncul Nah Dengan District Dembangan namanya Dembangan Street Kalo disini tuh kayak Tebet Street Di sana Dembangan Street Tempatnya Star Cross itu Jalan-Jalan Star Cross itu Jalan-Jalan Star Cross itu Wah gede banget Tempat Star Cross itu Brandnya Fast Fast itu yang Retour fans terbesar Di Jogja itu Sama dia buat brand Khusus skate Karena dia passion-nya skate Padahal dia nyeket Biasa aja Nah Tapi dia passion-nya disitu Buat skate park pak Itu cuma dia doang Yang berani Kayak Rico Dibang skate Dia biasa aja Cuma passion-nya tuh Gila pak Artis loh Streetball Entah Bola-nya diputer loh Terus abis itu Disana Emang ngeliat Emang ngeliat Bagus banget Aktivitas buat brand lokal Emang peratnya Dapat Tapi kalo Jogjur Yang buat BIF tuh Masalah Jogja tuh kompleks pak Itu yang gue tanya Jogja tuh kompleks Ada masalah Konversi bandara Kemacetan Apartemen sekarang ada Tauran Keliteh Anjir Bebat Nah yang gue Pasnya tuh Urben bikin desain apa tuh Untuk anak-anak sendiri Nah itu yang gue harap sih Yang gue tanya Kemarin kan lu kalo gak salah Gue tanya balik nih Boleh tanya balik Boleh tanya balik ya Boleh tanya balik dong Kampus lu Saya sih bersama Cipeng ya Banyak 2 menit Jadi gini mas Ini kemarin ada Banyak pekalongan versus Everybody Pemalang versus everybody Cirebon versus everybody Itu gimana mas Itu franchise apa gimana mas Gue tipe Jadi memang Abis jaklot meledak Banyak yang nanya satu-satu Ke DM gue Gue mau minimalisirnya Begini kadang Sebenernya gue bilang Kalo secara hukum Gue gak bisa nuntut Sebenernya Karena cuma Jakarta Indonesia yang kita daftarkan hak patentnya Oh iya? Iya betul Jadi gue mau buat Depok versus everybody gak apa Gak apa-apa tapi gue gak harus tuh Kenapa gak boleh Sama Jakarta Gak boleh Serius Kenapa ya Alasannya apa Cuma menarik gini Misalnya Pekalongan Benerlah ada Pekalongan sama Pemalang pak Pemalang Gue nanya Saya mau nanya Makna versus everybody Buat kamu tuh apa Kalo di Jakarta Itu kan kota keras Disini banyak Keras yang berbeda Jadi kita tuh Merasa harus Confident bersaing ke Keras yang lain Kalo di Kalo di Pemalang Apa? Kenapa kamu pake Versus? Ya juga Kenapa ya saya pake ini Kota saya damai Damai aja sih Ya makanya Ada satu dua kota Gue tanya balik Kenapa pake itu Ini gak bisa jawab Ini gak bisa jawab Jadi memang momen doang Momen doang Lo ceramain? Ya itu cuma dua tiga kota Banyak kan 20 lebih sih Lo sempet ya ceramainya Sempet Tapi gue minta transfer Abis itu Kamu bisa transfer saya 100 ribu Intinya Intinya sih Dari Gerben juga udah diklarifikasi Bahwa kita memang secara legal Cuma di Jakarta sama Indonesia Cuman Cuman Itu dari kata-kata pribadi lu Cuman ya Itu dari kata-kata pribadi gue Bang jadi Gue gak bales lagi sih Biar dia ambil kesimpulan Gue udah males sebenernya Ya bener sih So Tapi Ya gimana ya Jadi syarat membuat versus everybody Itu sebenernya Konotasinya gimana sih Itu yang gue prasarannya Kan gue pake nih Indonesia versus everybody Coba biar tuh Syaratnya Bi Jadi 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 Dua minggu yang lalu tuh emang Banyak yang nanya Terus dari Dari kita Sebelum Sebelum Jakot Kita juga bilangnya Ya udah gak apa-apa Karena tujuan kita juga misinya Untuk Orang-orang dari kota lain Untuk bangga sama kota mereka Untuk bikin versi mereka Terus Ternyata kemarin Pas lagi Lebaran Kalian satu tante gue tuh Dia orang hukum Kita tanya-tanya nih Ini udah terdaftar Udah terdaftar Kata dia Walaupun kita cuman daftarin Jakarta sama Indonesia Kalo untuk copyright tuh Itu Gak boleh seharusnya Kan ini udah Kita duluan Udah Secara etik gak boleh ya Secara etik Gak boleh Apapun Lu udah ngerti Dokterin fontnya juga ya Udah Jadi ada website juga yang bisa dilihat Itu kita terdaftar bareng Detroit Di Amerika pun udah ada Miami Chicago Jadi harus Ya daftar-daftaran aja Dan kalo di Indonesia udah Udah kita amanin Alhamdulillah Oh Dan Jogja gimana nih Jogja paling ya Kalo mau kerjasama official Dengan pak dokter Nah ini kok jadi Vancex coy Let's talk ke Bali Ada kemungkinan gak sih Maksudnya Jogja buatin kayak gitu Maksudnya Kalo dibilang kota keras Jogja itu Keras juga ya Keras, keras Jogja tuh keras Orang liatnya peaceful kan Padahal sebenernya konflik di dalamnya tuh lumayan Walaupun intrik-intriknya gak keliatan Tinggal ke Baushe aja Gue liatin beberapa keras Wacut Ini di sini Baushe nih Gakit Soalnya Kalo versi everybody kan Kita sebenernya punya Lining juga Kita taruh di Bali Sebenernya kalo versi everybody kayaknya Cocok sih Iya Peaceful Kalo Jogja Jadi bukan asal lu nampel versi everybody ya Iya Ini Indonesia gimana nih Sampai Sampai lu ke Crusoe kemarin lu Indonesia timingnya pas tuh Nah ini gimana nih mas Sebenernya sesimpel gini sih Hose gue wawancarain Partner kita satu lagi sih Adri yang berinisiatif Ya ada ngingetin sih temen kita Lu buruan tuh Kayaknya Indonesia belum ada yang ambil gitu biya Sebenernya sesimpel itu ya udah Kita duluan Kebetulan memang Kita juga punya experience Dagang di Belanda Nah itu Dagangnya di Belanda Wih Dagangnya di Belanda Wah dagang gorengannya Terus disitu sebenernya Banyak masukan Bro kalo Indonesia Lebih laku nih Cuma kita belum cerna Itu dengan baik loh Masih Akhirnya kita realisisin Sekarang nih Bertempatan dengan Politik ya Prognosiasi ya Phil Price kemarin Yaudah Kebetulan Kita garap Cukup serius Kita akan rilis 2 video klip Pertama udah Kemarin udah tuh Yang B-Boy sama Dancer dulu Sebagai Sebagai modelnya Nah ini nanti Talent-talentnya Siraz Muhammad Mukharakat sama Tuan 13 Tampil Kayak pas video ini rilis sih Udah keluar Keluar Itu kan pecah kemarin Lu semaranya yang lu foto berdera Sama kerusuhan Lu gak ditegur polisi Jadi gini Diusir itu? Engga Karena gue di pihak mereka Gak bener Jadi gue Gue naik MRT Bahaya Bahaya nih Jadi sebenernya gue Ikat gak? Wow Tahan bakat Jadi gue memang Nyampe karter Parter gue gitu lagi Agri Eiko lu berani gak Kebawas lu situ Pake Berdera Si AP juga Lu berani peh Yaudah deh Sama designer gue Satu space Yaudah deh Kita bertiga tuh Padahal kan Itu orang rumah gue gak kasih tau tuh Udah jalan aja dulu Baru ngomong Daripada liat di TV kan Pas sampe MRT Bundaran HI Waktu suasana udah beda tuh Hening banget Polisi di sisi kita Kan HI Polisi Ini MACD Yang demo disana Terus Lu kok demonya? Gue ngelapetin Polisi dulu Tuh Polisi udah TAK Wah Gitu diliatin nih Terus dia gimbal-gimbal kan Saat itu Nah si polisi Mengenalinya Gampang diajak ngomong Mas dari mana nih mas? Gitu Gue masukin sensor Riko Oh iya mas dari gini-gini Itu Spanduk belum gue keluarin Lu masuk TV tau gak? Iya kayaknya TV one Kananjaya Gue kaget Ini apaan nih bang Riko Gua nonton Ini Riko deh Iya Terus Suasanya mencair Saat si polisi itu kan Ape bawa Kamera Suasanya mencair Polisinya nawarin Dih foto-foto dong Kita Gitu ya pey Eh lu gak mau foto sama gue Gitu Oh berarti dia udah menganggap temen nih Ya dong pak foto pak Emang ada foto Ya udah Tapi Mandatorinya kan Harus di tempat Kerusuan tuh Anjir kita muter ya pey Hongkong cafe Waktu gue masih inget Saya inget gue bulan puasa sih Tapi yang pake Baju koko Metaneng Atum Padahal lagi makan Puasa Expose 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 Gue lewat Gue lewat Gue lewat Ini terus makan? Mereka Jadi ini persis Bawaslu ini Jembatan penyukurangan Itu si polisinya Sekitar 100 orang udah mau maju Dia berani nih bang bang Disini aja Tar dulu pey Itu depan TV Huuh bismillah Pertama si Spes Udah lu Candid buruan Candid Ceklek Gak nih belum proper Gue izin pak Saya punya usaha kaos pak Lu izin berarti? Gue izin Cepan ya Polis itu? Cuma kan dia udah ngeliatin gue balik Balik lah Saya mau Bentangin bendera ini boleh gak pak Sebentar Sebenarnya gak boleh sih Tapi cepet deh loh Gue kasih 10 detik Buruan buruan Gitu Nah pada saat gue berdiri Di sebelah kanan gue Spotnya Metro TV TV1 tuh Kameran terus Terus gue kagetnya Apaan ya bang Rico? Gue lihat story Nah Persis gak ada 5-10 detik Takbir tuh dari sana Gue udah cabut Nekat ya lu Nekat Nekat Karena gue Lu tau gak gara-gara tuh Langsung viral selesai Dari siapa-siapa pribadi Dan gara-gara tuh buat Masing-masing kan Pekalau kan Pemaharan Gara-gara tuh Jacklot lu langsung Ribu lagi Sold out Langsung beli rumah Beli rumah lu Gara-gara bandangan bendera Beli rumah Istri nambah Gara-gara 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 Jadi ada pesan-pesan terakhir Atau kata-kata Inspirasi untuk Kawan-kawan netizen Yang Umur 12-14 Yang selalu Komen-komen negatif Gara-gara Jadi misalnya Untuk mereka Kalau Lu aja deh yang berasa Lu dulu Lu dulu Lu dulu Ada Ada inspirational Kata-kata inspirational Siapa tau yang Emang pengen jadi dokter Ini serius nih Kata-kata quote gitu Terserah Lu mau serius Mau bercanda Caranya orang Gitu juga Ada serius juga Ada yang bercanda Atau inspirational Untuk jadi pengusaha Untuk pengen jadi pengusaha Terkenal Yang jualan gorengan Ancai Kalau dari gua sih Yang penting buat lu semua Jangan lupa buat Subscribe Channel yang baik Subscribe channel yang baik Itu yang pertama Gak Info utamanya adalah Selama lu masih muda Lu mencoba sesuatu aja Yang lu belum pernah coba Lebih baik gagal di waktu muda Daripada lu gagal waktu tua sih Betul Cuma sekali pak Kalau nyoba cuman di posisi gitu-gitu doang Gak ada asiknya Ben Bener Itu doang Itu aja saat utamanya ya Cantaun gagal itu aja Betul Lu ada gak Kerja keras tidak akan mengkhianati hasil Iya Lu kan komen banyak-banyak teaser Lu kan komen lagi tentang gua ya Lu ganti gua Itu keluar juga akhirnya di episode keberapa nih keluar Diancem 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 Diancem